Saya mau buat ujian balancing, ya ini program dari VK Nisi Malang, yaitu program art-skilling, face-skilling guru S&T berstandar industri. Ini saya magang di formula ban jember untuk alamatnya dan kontaknya formula ban nanti ada di deskripsi. Ini bengkel formula ini, formula ban jember ini spesialis, sporing, balancing, and style. Jadi kalau teman-teman mobilnya ada temuan di bagian kaki-kaki atau di stresnya itu tidak stabil, langsung konsultasi saja atau dibenarkan di formula ban jember. Oke video selanjutnya kita proses berlancing. Kita pasutu untuk rodanya. Oke lanjut ke video berikutnya, yaitu proses balancing. Ini saya menggunakan alat-alat upgrade ya teman-teman, untuk di formula sendiri ini menggunakan alat kayak gini. Tapi oke kita siapkan dulu untuk alatnya, yang pastinya kita harus punya alat kayak gini untuk bisa membalancing. Kalau kita tidak punya ya tidak bisa membalancing. Untuk terus kita pastikan roda ini ya teman-teman. Roda ini sama felt itu berbebas dari, apa itu, bahasanya itu bikin lopo. Batu-batu lah yang menepel kita hilangkan dulu. Dan tekanan ban kita pastikan sesuai. Kalau kita ban kempos, nanti kita balan, nanti kita isi angin lagi yang pasti berubah. Jadi kita pastikan anginnya itu sesuai kendaraannya. Oke kalau sudah roda kita pasang, langkah selanjutnya yaitu kita perkenakan dulu untuk fitur-fiturnya di alat ini ya. Yang pertama kita kalibrasi dulu untuk alat ini sebelum kita menentukan mau membalan. Ini adalah jarak antara alat balan sama roda. Kita ukur berapa. Di sini ada ukurannya. Ini ukurannya seratus tujuh. Kita klik. Kita klik di bagian sini. Seratus tujuh. Jadi ini untuk nambah, untuk mengurangi. Seratus tujuh sudah. Tentukan lebar kaleng. Di sini sudah disediakan alat ini pengukurnya. Kita ukur. Kita tulis lima setengah. Sudah. Terus untuk diameter palet ini kita pilih diameternya berapa. Ini kita. Ini tunianya panca. Ini tunianya senia. Ini tiga belas. Sering tiga belas. Sudah. Sudah. Kalau sudah kita masukkan data semuanya. Kita tinggal. Untuk. Ini kita putar dulu untuk memastikan bagian mana. Ini ya. Jadi kita putar hasilnya lima sama dua puluh. Untuk yang dua puluh itu sebelah kanan. Yang lima ini sebelah kiri. Kita setel dulu yang sebelah kanan. Nilainya dua puluh. Kita putar. Sampai lampu ini menyala semuanya. Jadi kalau lampu ini menyala semuanya. Yang menandakan bahwa. Nanti si timahnya itu di bagian sini ya. Di arah. Ini kita cari dulu timahnya yang ukuran dua puluh. Kita pasang. Kalau kita pasang itu di bagian pas lu. Di tengah jam dua belas. Tiga. Ini tadi sudah kita pasang untuk timahnya tadi. Ini nilainya 0 semuanya ya teman-teman. Jadi untuk proses balansinya juga berhasil. Kita pasang nilainya 0. Oke. Jadi kayak gitu untuk proses balansinya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.